Cara memakamkan janin sebelum usia 4 bulan Jika keguguran di usia kehamilan 13 minggu, apakah janin sudah ada ruh? Bagaimana cara pemakamannya? Dalam hadis dari Ibn Mas'ud RA, Nabi SAW menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya. Yang artinya, sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau zigot. Kemudian menjadi alakoh atau segumbal darah selama 40 hari pula. Kemudian menjadi mudgoh atau segumbal daging selama itu pula. Kemudian diutus seorang malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh kepadanya. Dan ditetapkan 4 takdir, takdir riskinya, ajalnya, amalnya, dan celaka ataukah bahagianya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Hadis ini yang menjadi acuan para ulama bahwa janin baru berstatus sebagai manusia ketika berusia 120 hari atau 4 bulan ke atas setelah ditiupkan ruh. Karena itu, hukum yang berlaku bagi janin yang mengalami keguguran dirinci sebagai berikut. Satu, jika janin belum berusia 4 bulan, maka tidak disikapi sebagaimana manusia, sehingga tidak perlu dimandikan di kafani maupun disolati. Dan dia bisa dikubur di tempat manapun yang penting tidak mengganggu. Tidak ada upacara maupun prosesi apapun dalam menanganinya. Seperti menguburkan ari-ari atau bagian anggota tubuh manusia lainnya yang telah lepas dari badan. Dalam fatwanya, Lajenah Da'imah menyatakan, Jika usia janin belum genap 4 bulan, maka tidak dimandikan, tidak diselati, tidak diberi nama, dan tidak diakikohi. Karena janinnya belum ditiupkan ruh. Fatawa Lajenah Da'imah Dua, jika janin keguguran setelah berusia 4 bulan ke atas, maka dia disikapi sebagaimana manusia, harus dimandikan, di kafani, boleh diselati, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Imam Ibn Al-Saimin menjelaskan, Menyimpulkan penjelasan di atas, untuk janin usia 13 minggu, belum genap 4 bulan. Sehingga belum ditiupkan ruh. Karena itu, dia bisa dikuburkan di tempat manapun, selama tidak mengganggu. Demikian, Allahuakbar.